Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Resimen Cakrabirawa, awal pembentukan hingga pembubarannya. Setelah terjadi tragedi percobaan pembunuhan terhadap Bung Karno pada sholat idul adha tahun 1967, di Istana Negara, timbul gagasan membentuk sebuah pasukan yang bertugas menjaga keamanan kepala negara dan keluarganya, yang kemudian dikenal dengan Resimen Cakrabirawa. Saya, Malwi Saelan, termasuk yang ikut dipanggil dari Makassar, diminta menyiapkan pembentukan resimen tersebut, sekaligus ditunjuk sebagai kepala stafnya. Pertimbangan mengapa saya dipanggil tidak ditegaskan. Namun pengalaman saya di bidang kemiliteran tentu ikut dipertimbangkan. Pertama, saya dalam korps infanteri, kemudian polisi militer, mengikuti pendidikan terjun payung di Batu Jajar, Bandung, sehingga saya diangkat menjadi komandan pomat para pertama, kemudian komandan pomat caduat Mamdala Trikora. Di samping itu, saya juga mengikuti pendidikan di Amerika Serikat, yakni di Physical Security tahun 1959, dan The Provost Marshal General School Associate Military Police Officer Advanced tahun 1960, Fort Gordon, Georgia, Amerika Serikat. Singkat cerita, kini saya sudah duduk di Markas Komando Tertinggi Angkatan Bersenjata RI Resimen Cakrabirawa, yang berlokasi di lingkungan istana. Karena tugas saya sebagai Kepala Staff Resimen Cakrabirawa dan kemudian menjadi Wakil Komandan Resimen tersebut, praktis setiap hari saya berhubungan dengan Bung Karno. Ketika Presiden Panglima Tertinggi mengeluarkan surat keputusan nomor 211 PIT 1962, tanggal 6 Juni tahun 1962, tentang pembentukan resimen khusus yang diberi tanggung jawab penuh untuk menjaga keselamatan pribadi Presiden Panglima Tertinggi beserta keluarganya, orang-orang yang tersingkir dari arena dengan sinis berkata, Lihat, Bung Karno sekarang banyak musuhnya, sehingga perlu ada kesatuan khusus yang kuat untuk mengawalnya. Tidak seperti pada awal-awal revolusi, musuhnya tidak ada kecuali kaum imperialis dan agen-agennya, sehingga ia hanya dijaga oleh satu detasemen kawal pribadi yang terdiri dari polisi. Sekarang dikawal satu resimen lengkap dengan prajurit-prajurit terbaik dari empat angkatan, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian, masing-masing satu batalion dengan komandannya Brigadir Jenderal Moh Sabur. Faktanya berbicara lain, sudah berkali-kali Bung Karno hendak dibunuh, tidak seperti pada awal-awal revolusi ketika setiap orang menjaga keselamatan kepala negaranya. Dengan terjadinya percobaan pembunuhan di tengah-tengah pelaksanaan sholat idul adha tahun 1962 terasa sudah mendesak perlunya sistem pengamanan yang lebih baik terhadap kepala negara. Maka, bertepatan dengan hari ulang tahun kelahiran Bung Karno tanggal 6 Juni tahun 1962, Bung Karno lahir tanggal 6 Juni tahun 1901, dikeluarkanlah surat keputusan seperti yang disebutkan. Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia memberikan pesan tertulisnya sebagai berikut. Kepada semua anggauta Cakrabirawa, tahukah kamu untuk apa Cakrabirawa diadakan? Setialah kepada tugasmu, aku melimpahkan kepercayaan penuh kepadamu, Presiden Panglima Tertinggimu, Soekarno, Jakarta, tanggal 5 Oktober tahun 1962. Sementara itu, sambutan Jenderal Abdul Haris Nasution terhadap lahirnya resimen Cakrabirawa sebagai berikut. Menyambut Cakrabirawa, Keputusan Presiden Panglima Tertinggi untuk mengadakan resimen Cakrabirawa untuk menjamin keamanan kepala negara, adalah suatu kemajuan besar yang telah kita cita-citakan sejak semula. Berkali-kali diusahakan pembentukan satu badan penanggung jawab, tetapi sekian kali pula terbentur kepada kesulita-kesulitan. Dan baru dalam tahun kemenangan inilah dapal tercapai cita-cita kita itu. Bagaimana pentingnya tugas resimen Cakrabirawa tidak perlu diuraikan lagi. Sudah jadi pelajaran sejarah, bahwa setiap pemimpin besar mempunyai banyak lawan, bahwa kebesaran pemimpin itu selalu dibarengi oleh pengorbanan-pengorbanan dan resiko-resiko yang tinggi pula. Dan pengalaman kita sejak tahun 1945, serta suasana dewasa ini, tetap menekankan betapa penting dan beratnya pengamanan itu. Oleh karena itu, setiap prajurit Cakrabirawa harus setiap detik dengan seluruh jiwa raga melaksanakan tugas penting dan berat itu. Untuk itu, dari setiap prajurit tersebut diperlukan kesanggupan jasmaniah dan rohaniah, yang lebih daripada prajurit-prajurit biasa. Di samping itu, resimen Cakrabirawa harus senantiasa kerjasama yang erat dengan semua alat-alat keamanan lainnya, bahkan dengan masyarakat umum seluruhnya. Dan di atas itu semua, setiap prajurit Cakrabirawa haruslah dengan beriman melaksanakan tugasnya, karena Allah yang memegang komando yang lebih tinggi atas kita semua. Semoga resimen Cakrabirawa ini selalu dibawah bimbingan, lindungan dan berkat daripadanya. Sementara Menteri Panglima Kepala Staf Angkatan Darat, Mayor Jenderal Ahmad Yani mengatakan, terapung sama hanyut, terendam sama basah, para perwira, bintara, tamtama, serta sidang pembaca yang terhormat. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami dengan segala senang hati memenuhi permintaan para pengasuh majalah Cakrabirawa untuk menyampaikan sekadar kata sambutan pada permulaan diterbitkannya majalah tersebut. Kesempatan yang baik ini akan kami pergunakan, untuk meletakkan dasar pengertian yang perlu dimiliki oleh setiap anggota resimen Cakrabirawa, khususnya dalam menerima tindak kebijaksanaan pimpinan dalam soal pengawalan pengamanan kepala negara dan warganya, terutama yang melipuli tiga kewajiban kewaiiban pokok berikut ini. 1. Mengin syafi dan menyadari bahwa resimen Cakrabirawa yang dibentuk bertepatan dengan hari ulang tahun kelahiran paduka yang mulia Presiden Soekarno adalah urgen sekali. Bukan saja bagi pribadi Presiden beserta keuwarganya, namun perlu dan penting juga bagi negara dan bangsa. Oleh karena itu seharusnya lah didukung, dipelihara dan dilaksanakan seefektif-efektifnya. 2. Segenap anggota Cakrabirawa yang terdiri dari empat angkatan bersenjata dan berbineka tunggal ika itu, seharusnya mempertebal rasa persatuan dan setiakawan di dalam kesatuannya. Sebagai pencetusan rasa tanggung jawab yang harus dimiliki oleh setiap anggota resimen ini, berkonsekuensi sebagaimana kata pepatah, terapung sama hanyut, terendam sama basah. 3. Setiap anggota Cakrabirawa di dalam menunaikan tugas kewajibannya, harus tetap berpegang teguh pada Sabta Marga Sumpah Prajurit, dan tak melupakan pula landasan manipul usdek, dan senantiasa jujur dan taat kepada setiap keputusan perintah resimen. Saudara-saudara sekalian, kami ikut bergembira sekali, bahwa resimen Cakrabirawa dalam usianya yang masih sangat muda ini, telah berhasil menerbitkan suatu majalah. Kita sekalian memaklumi, bahwa majalah itu merupakan senjata yang ampuh bagi kesatuan khususnya dan rakyat pada umumnya. Majalah dapat menjadi suatu media atau alat untuk melancarkan hubungan kekeluargaan lahir maupun batin, antara segenap anggota tentara yang dalam waktu kedinasan dengan adanya disiplin tentara yang kuat sukar dicapai. Semoga majalah ini secara kontinu dapat membantu pimpinan Angkatan Darat dalam mempertinggi moril daripada kesatuan-kesatuan, khususnya dari resimen Cakrabirawa. Dengan asuhan para pengasuhnya dan dukungan segenap pembacanya majalah ini, mudah-mudahan dapat terus berkembang dan akhirnya dapat mencapai tujuannya yang sempurna. Jakarta, tanggal 5 Oktober tahun 1962 Menteri Kepala Staf Angkatan Darat, Ahmad Yani Mayor Jenderal TNI Menteri Panglima Kepala Staf Angkatan Udara RI, Laksamana Muda Udara Omar Dani mengatakan, resimen Cakrabirawa membutuhkan ketinggian mental dan fisikal endurance. Sejak beberapa bulan yang lalu, telah dibentuk dan diresmikan sebuah resimen yang diberi nama Resimen Cakrabirawa. Sesuai dengan tanggung jawab yang dipercayakan dan nama yang diberikan, maka Resimen Cakrabirawa haruslah benar-benar menjadi kebanggaan rakyat dalam arti yang sedalam-dalamnya. Pengalaman yang telah lalu, baik di negeri kita sendiri maupun di negeri-negeri lain, memberikan suatu kesimpulan, bahwa lugas yang diberikan kepada resimen ini sangat membutuhkan ketinggian mental dan fisikal endurance dan merupakan keseluruhan perorangan sebagai anggota-anggotanya. Satu hal yang mengembirakan, bahwa sudah terpikirkan oleh resimen ini, di samping tugasnya sendiri, bermaksud juga untuk mengeluarkan penerbitan yang merupakan sumber pancaran ilmu yang berguna, baik keluar maupun ke dalam. Yakni keluar dapat dijadikan alat perkenalan yang bermutu bagi pengisian dan penanaman kesadaran untuk masyarakat. Dan ke dalam sebagai bahan pemupukan persatuan serta mempertinggi nilai pengetahuan sinu yuda yang dapat digunakan secara dialektis dan dinamis yang benar-benar akan menambah pula daya kemampuan dalam memberikan dharma baktinya terhadap nusa dan bangsa. Dengan lahirnya penerbitan ini, lahir pulalah harapan saya yang menginginkan agar penerbitan ini dapat berlangsung terus dengan selalu disertai kemajuan-kemajuan sehingga benar-benar dapat memenuhi apa yang menjadi tujuan utama sesuai dengan isi dan jiwa Cakrabirawa. Sekian, Jakarta, tanggal 5 Oktober tahun 1962. Menteri Panglima Kepala Staff Departemen Angkatan Udara RI Omar Dhani. Laksamana Muda Udara, Menteri Panglima Kepala Staff Angkatan Laut Muda Laut RI Marta Dinata mengatakan, Jakarta, tanggal 5 Oktober tahun 1962. Kepada Komandan Resimen Cakrabirawa di Jakarta. Dengan terbitnya Majalah Bulanan Cakrabirawa, kami mengucapkan selamat kepada Komandan dan segenap anak buah resimen atas lahirnya karya berupa majalah ini. Mudah-mudahan majalah ini dapat berguna dan bermanfaat bagi seluruh warga resimen, dapat hidup subur dan menjadi sumber pengetahuan sesuai dengan maksud dan tujuannya. Doa restu kami iringkan dengan ini. Menteri Kepala Staff Angkatan Laut R.E. Marta Dinata, Laksamana Muda Laut. Sementara itu, Menteri Panglima Kepala Staff Angkatan Kepolisian Soekarno Jojo Nagoro mengatakan, Jakarta, tanggal 5 Oktober tahun 1962. Para Perwira, Bintara, Tamtama Resimen Cakrabirawa. Permintaan Komandan Resimen Cakrabirawa, Kolonel CPM Mohamad Sabur, untuk menyambut penerbitan pertama Majalah Cakrabirawa, kami penuhi dengan segala senang hati. Majalah Cakrabirawa pasti akan merupakan media yang baik untuk, ke dalam, memberikan dasar-dasar pengertian antaranggota tentang tugas kewajiban kesatuan saudara-saudara, memupuk memelihara persatuan dan kesatuan, menggugah inisiatif dan merupakan gelanggang pula untuk memajukan pikiran-pikiran pendapat-pendapat yang progresif revolusioner, demi kesempurnaan dan keseimbangan antara pelaksanaan tugas dan sosial welfare para anggota-anggota. Keluar, merupakan duta yang positif akan mempererat hubungan dengan lain-lain instansi dan masyarakat. Adanya satu pengertian, satu arah tujuan dan satu pimpinan komando tentang status fungsi dan organisasi resimen Cakrabirawa, menjamin berhasilnya pelaksanaan kehendak dan maksud paduka yang mulia presiden pemimpin besar revolusi kita, mendirikan resimen tersebut. Semoga majalah Cakrabirawa penerbitan pertama ini akan dapat langsung hidup dibina di pelihara, dan akan sungguh-sungguh merupakan alat untuk melatih memperkuat kekuatan mental dan jiwa batin para anggota, dan setiap orang yang dapat membacanya. Akhirnya, setiap penerbitan kami harapkan akan merupakan indoktrinasi pula bagi para pembaca umumnya, para anggota khususnya, menuju ke arah pelaksanaan Ampera, menuju tercapainya masyarakat sosialis Indonesia berdasarkan Pancasila. Terima kasih, Menteri Kasak, Soekarno Jojonagoro. Saat dikeluarkan surat keputusan pembentukan resimen Cakrabirawa, Bung Karno belum memberikan urayan yang jelas mengenai makna pembentukan resimen tersebut. Baru pada upacara penganugerahan duaja pada tanggal 9 September tahun 1963, Presiden Panglima Tertinggi menyampaikan amanat yang petikannya sebagai berikut. Saudara-saudara sekalian, anggota-anggota resimen Cakrabirawa, beberapa saat yang lalu saya telah menganugerahkan duaja kepada resimen Cakrabirawa. Saudara-saudara tadi telah mendengar apa yang dibacakan oleh sekretaris militer saya berhubung dengan penganugerahan duaja itu. Kita ini saudara-saudara, sejak tahun-tahun 45 telah merdeka, dan itu berarti bahwa kita telah mempunyai negara. Negara yang syukur Alhamdulillah besar. Negara yang berwilayah antara Sabang dan Merauke, yang luas wilayah itu sebagai berulang-ulang saya katakan, lebih daripada keluasan seluruh benua Eropa. Negara yang tersusun dalam bentuk republik, bahkan satu republik kesatuan. Negara yang berakyat 100 juta sekarang, dan insya Allah pasti akan bertambah-tambah terus. Negara yang oleh banyak bangsa dianggap sebagai salah satu pelopor daripada negara-negara yang berjuang untuk dunia baru. Negara yang ikut serta berbaris dalam barisan New Emerging Forces. Pendek, satu negara yang besar yang dilihat, dihormati, dikagumi oleh sebagian terbesar umat manusia ini. Satu negara yang kita sendiri bangga di atasnya. Satu negara yang kewajiban kita ialah tiap hari, tiap jam, tiap menit, harus lebih menyempurnakan, lebih mensentausakan, lebih mengkuatkan, agar supaya negara kita benar-benar memenuhi harapan-harapan dari seluruh rakyat Indonesia sejak berpuluh-puluh, bahkan mungkin beratus-ratus tahun. Saudara-saudara mengetahui, bahwa tiada negara yang tidak mempunyai kepala negara, baik negara yang berbentuk republik, maupun negara yang monarci, mempunyai kepala negara. Kepala negara republik dinamakan presiden. Kepala negara monarci dinantakan raja, atau emperor, atau kaisar. Tetapi tiap-tiap negara yang merdeka mempunyai kepala negara. Dan kepala negara itu bukan satu hal, untuk ganteng-gantengan, tidak. Tetapi kepala negara adalah satu hal yang mutlak perlu bagi sesuatu negara. Nah, negara republik Indonesia mempunyai kepala negara, dan kepala negara republik Indonesia pada saat sekarang kebetulan sekah saya. Tetapi selanjutnya negara republik Indonesia itu nanti tentu akan mempunyai kepala-kepala negara yang lain. Saya oleh rakyat dijadikan kepala negara presiden seumur hidup, dan saya telah mengatakan, saya terima itu oleh karena ditentukan oleh rakyat. Tetapi saudara-saudara pun semuanya mengetahui, bahwa tiada manusia yang hidup terus-menerus. Suatu hari akan datang juga saya akan dipanggil oleh Tuhan kembali ke Rahmatullah. Maka negara republik Indonesia akan mempunyai kepala negara lain. Dan menurut undang-undang dasar kita, yang akan menjadi kepala negara adalah warga negara republik Indonesia yang dipilih, disukai oleh rakyat, laki-laki, maupun wanita. Pendek kata, kecuali tiap-tiap negara mempunyai kepala negara, Republik Indonesia pun mempunyai kepala negara, dan harus mempunyai kepala negara. Kita selalu bangga, bahwa negara Republik Indonesia itu adalah satu negara yang sedang dalam revolusi. Bukan saja dalam revolusi yang saya namakan Revolution of Mankind, revolusi maha besar daripada seluruh umat manusia, tetapi juga dalam lingkungan tanah air sendiri menjalankan revolusi yang maha besar. Dan juga berulang-ulang saya berkata, bahwa revolusi, tiap-tiap revolusi mempunyai musuh. Sebagaimana tiap-tiap negara mempunyai kepala negara, maka tiap-tiap revolusi mempunyai musuh. Oleh karena revolusi adalah sebagai berulang-ulang saya katakan, membongkar, membinasakan apa yang harus dibinasakan. Membangun, membina apa yang harus dibina. Nah, golongan yang harus dibinasakan dan yang sedang dibinasakam, sudah barang tentu tidak senang, sudah barang tentu menjadi lawan, musuh daripada revolusi. Dan musuh daripada revolusi ini tentu menjalankan segala aktivitasnya untuk menghancurkan pula alat revolusi kita yang besar, yaitu negara Republik Indonesia. Saya sudah berulang-ulang berkata, bahwa negara adalah sekadar alat, dan dalam hal ini negara kita itu adalah alat terbesar revolusi Indonesia. Dus musuh dalam usaha untuk menghancurkan revolusi, mencoba pula menghancurkan negara. Tapi negara itu mempunyai satu unsur pula yang mutlak bagi negara, yaitu kepala negara. Dus musuh juga berikhtiar membinasakan kepala negara itu. Dengan membinasakan kepala negara, ia membinasakan atau mencoba merugikan negara, dengan merugikan negara dia merugikan revolusi. Nah, maka oleh karena itu, tiap-tiap negara mempunyai kepala negara. Tiap-tiap negara mempunyai satu barisan pengawal kepala negaranya. Jangan kira resimen Cakrabirawa atau barisan Cakrabirawa itu hanya terdapat di Indonesia, tidak. Semua negara di dunia ini mempunyai pengawal kepala negaranya. Ada orang yang mengira bahwa hanya Presiden Soekarno sajalah dikawal. Tidak, tidak. Tiap-tiap kepala negara, baik ia bernama Presiden, maupun ia bernama Raja, maupun ia bernama Emperor, maupun ia bernama Kaisar, mempunyai barisan pengawal. Apalagi jika lau negaranya itu negara dalam satu revolusi seperti kita ini. Tiap-tiap negara yang berevolusi, kepala negaranya mempunyai barisan pengawal. Dus kita bangsa Indonesia yang dalam revolusi ini mempunyai juga barisan pengawal daripada kepala negaranya. Ada satu hal yang perlu saya katakan, supaya kita semua mengerti, bahwa barisan resimen Cakrabirawa bukanlah satu luks, bukanlah satu hal ganteng-gantengan. Ini adalah satu hal keharusan, satu kepastian daripada negara kita yang di dalam revolusi. Sebaliknya, negara dalam revolusi, seluruh dia punya angkatan bersenjata mempunyai tugas masing-masing. Angkatan darat mempunyai tugas sendiri. Angkatan udara mempunyai tugas sendiri. Angkatan laut mempunyai tugas sendiri. Angkatan kepolisian mempunyai tugas sendiri. Yang tugas angkatan kepolisian itu tidak bisa dijalankan oleh angkatan laut. Yang tugas angkatan laut itu tidak bisa dijalankan oleh angkatan darat. Masing-masing mempunyai tugas sendiri-sendiri, pembahagian tugas. Pembahagian tugas, Verdeling van Arbeid dalam bahasa asingnya. Maka oleh karena itu, resimen Cakrabirawa pun mempunyai tugas sendiri, dan tugas resimen Cakrabirawa tidak lebih tinggi dari tugas angkatan darat. Sebaliknya, tugas angkatan darat pun tidak lebih tinggi ansih daripada tugas resimen Cakrabirawa. Jangan ada salah satu angkatan yang merasa dirinya lebih dari angkatan lain, tidak. Masing-masing menjalankan tugasnya sendiri-sendiri. Seluruh negara ini harus kita bela bersama-sama, ya angkatan darat, ya angkatan laut, ya angkatan udara, ya angkatan kepolisian, ya resimen Cakrabirawa. Ini adalah satu pekerjaan simultan yang harus kita kerjakan bersama-sama dalam koordinasi bersama-sama. Oleh karena itu, musuh adalah cerdik sekali dalam usahanya untuk merugikan negara. Musuh telah menjalankan pekerjaan macam-macam. Ekonomi kita coba dikacau, mental kita, mental seluruh rakyat coba dikacau, politik kita coba dikacau, persatuan kita, persatuan Indonesia coba dikacau, angkatan bersenjata kita coba dikacau, satu angkatan dicoba berdengki-dengkian kepada angkatan yang lain. Kekompakan daripada seluruh angkatan bersenjata dicoba oleh musuh untuk retak, untuk menjadi terpecah belah. Kita jangan mau saudara-saudara, dikerjakan demikian. Sebagai yang sudah saya katakan pada hari kepolisian tempoh hari, saya sudah berkata, saya menghendaki seluruh angkatan bersenjata kita kompak bersatu bersama-sama menjaga keselamatan negara kita. Dan bukan saja antara angkatan saja menghendaki kompak, tidak, dalam masing-masing angkatan pun saya menghendaki, minta kekompakan. Saya minta kekompakan dalam angkatan darat. Saya minta kekompakan dalam angkatan udara. Saya minta kekompakan angkatan laut. Saya minta kekompakan dalam angkatan kepolisian. Saya minta kekompakan antara resimen Cakrabirawa dengan angkatan-angkatan yang lain. Hanya dengan jalan demikianlah, kita bisa membuat negara kita ini kuat. Hanya dengan jalan demikianlah, kita bisa menjaga negara kita utuh, tetap tegak. Hanya dengan jalan demikianlah, kita bisa meneruskan kita punya revolusi ini, revolusi yang maha besar, yang dilihat oleh seluruh umat manusia di lima permukaan bumi Resimen Cakrabirawa, saya percaya, bahwa di dalam dadamu tidak ada kecongkakan Jikalau aku misalnya memberi pakaian yang mentereng kepada kompi protokol, itu tak lain tak bukan, ialah oleh karena tiap-tiap negara harus mempunyai barisan protokol yang mentereng Datanglah di negara manapun, baik di negara komunis, maupun di negara yang bukan komunis, barisan protokolnya selalu mentereng ia punya pakaian Bukan buat gantengan-gantengan, tetapi ialah untuk menjunjung tinggi nama negaranya Sekali lagi, saya punya amanat kepada engkau sekalian, kerjakan engkau punya kewajiban yang baik, jaga keselamatan kepala negara Tidak peduli kepala negara itu bernama Soekarno, atau bernama siapapun Asal ia kepala negara Republik Indonesia, jagalah Oleh karena kepala negara adalah syarat mutlak bagi negara Kerjakan engkau punya kewajiban sebaik-baiknya, dalam kekompakan yang sebaik-baiknya, dengan seluruh bagian-bagian daripada angkatan bersenjata kita Sekian amanat saya Perjalanan tugas Resimen Cakrabirawa berjalan baik dari lancar Di samping melakukan pengawalan dan pengamanan kepala negara dan keluarganya di dalam negeri, juga mendampingi kepala negara melakukan perjalanan ke luar negeri Banyak suka duka yang dialami, tetapi lebih banyak sukanya Terjadinya peristiwa G30S diawali dengan dibentuknya Dewan yang diketuai Letnan Kolonel Untung, yaitu Dewan Revolusi Dengan wakil-wakil Brigadir Jenderal Suparjo, Letnan Kolonel Udara Heru, Kolonel Laut Sunardi, dan Ajun Komisaris Besar Polisi Anwas Letkol Untung kebetulan anggota dari Resimen Cakrabirawa, sedangkan yang lain juga berasal dari kesatuan angkatan darat lainnya Seperti Kostrat dan Kodam Lima Jaya, yakni Kolonel Abdul Latif dari Brigif Juga dari Batalion 454 Para Divisi Diponegoro, Batalion 530 Para Divisi Brawijaya yang didatangkan ke lapangan Merdeka, Jakarta Setelah surat perintah tanggal 11 Maret tahun 1966 diberlakukan, diadakan rapat gabungan empat angkatan bersenjata Yang menghasilkan keputusan bersama Menteri Panglima Angkatan Bersenjata, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian Nomor 6-3-1966, tanggal 22 Maret tahun 1966, yang isinya masing-masing angkatan menarik kesatuannya dari Resimen Cakrabirawa Berdasarkan keputusan bersama tersebut, Pimpinan Resimen Cakrabirawa serta Pimpinan Kawal Kehormatan, Detasemen Pengawal Khusus, dan Detasemen Kawal Pribadi Kecuali Batalion Angkatan Darat, dipanggil oleh Kasat, Jenderal Maraden Pangabean, bertempat di Markas Besar Angkatan Darat Setiap angkatan mengutus perwira tingginya Dari Angkatan Laut adalah Yatijan, Angkatan Udara Maki Perdana Kusumah, dan Akri Marjaman Dalam pertemuan itu, Jenderal Pangabean minta kepada setiap angkatan yang bertugas di Resimen Cakrabirawa Untuk kembali ke angkatan masing-masing Dia mengakui dan mengatakan, bahwa kami semua adalah The Bestes Zoneri, alias putera-puteri terbaik dari setiap angkatan yang bertugas di Resimen Cakrabirawa Selanjutnya ia berkata, tugas ini sudah selesai Maka pada tanggal 28 Maret tahun 1966, bertempat di Markas Besar Direktorat Polisi Militer Angkatan Darat Dilakukan serah terima tugas keamanan dan keselamatan Presiden Panglima Tertinggi Abri beserta keluarganya Dari Komandan Resimen Cakrabirawa, Brigadir Jenderal Muhammad Sabur Kepada Direktur Polisi Militer Angkatan Darat, Brigadir Jenderal Sudirgo Selanjutnya penjagaan Istana Presiden, baik yang di Jakarta, Bogor, Cipanas, Yogyakarta, maupun Bali Digantikan oleh Satgas Pomat Pimpinan Letnan Kolonel CPM Norman Sassono Sementara itu, sisa Batalion 1 Kawal Kehormatan Angkatan Darat Batalion 2 Kawal Kehormatan Pasukan Gerak Cepat Auri Batalion 3 Kawal Kehormatan Brimop Polisi Detasemen-detasemen pengawal khusus Serta unit pembantu panser, helikopter, jetstar, dan kapal Faruna Kembali ke induk angkatan masing-masing Detasemen-detasemen kawal pribadi masih diberi kepercayaan untuk mengawal Bung Karno dan keluarga secara dekat pribadi Kemudian berdasarkan surat keputusan Departemen Angkatan Darat Nomor Print 05 Kokam 1967 Tanggal 9 Agustus tahun 1967 Komandan detasemen-detasemen pengawal khusus Kombes Polisi Mangil Menyerahkan tanggung jawab pengamanan pribadi Bung Karno dan keluarga kepada Satgas Pomat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton